acara pada sesi kedua atau setelah istirahat pembekalan KKN dari desa Iainu Gumen sesuai dengan tentatif kegiatan diklat pada siang hari ini materinya yaitu penulisan artikel baik Bapak Ibu semuanya yang kita muliakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pembekalan materi penulisan artikel pada sore hari ini akan disampaikan oleh narasumber yaitu Bapak Fikriya Najitama langsung saja kita mulai acaranya pada Bapak Fikriya Najitama kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati Bapak Rektor Iainu Gubumen beserta jajarannya kemudian para pengelola program KKN Iainu Gubumen khususnya dari PTKM Iainu Gubumen para dosen yang sudah hadir baik offline maupun online pada siang hari ini saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada siang hari ini dapat melakukan aktivitas kepada kegiatan KKN tahun akademik 2019-2020 Bapak Ibu yang berbahagia saya diberi amanah untuk penulisan artikel sebenarnya ini masih dalam hal diskusi sebenarnya kemarin sore hari saya bertemu dengan Ketua Panitia KKN beliau menyampaikan bahwa KKN ini ingin ada sebuah produk yang tentu dalam kapasitas ingin melakukan publikasi terkait dengan kegiatan-kegiatan KKN yang ada memang harus dicermati bahwa kegiatan KKN kali ini cukup unik karena kita bertepatan dengan kondisi COVID-19 sehingga memunculkan pola KKN mandiri dari desa dengan konsep KKN mandiri ini tentu komunikasinya menjadi sangat berbeda mahasiswa melakukan kegiatan sendiri di desa masing-masing dengan kapasitas yang tentunya sangat beragam dan punya sesuatu yang tentu berbeda untuk diceritakan Bapak-Ibu yang saya hormati dari komunikasi yang saya bangun kemarin maka muncul kesimpulan bahwa produk yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu adalah membuat berita atau opini tentu ini bukan sesuatu yang baru untuk Bapak-Ibu mungkin berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh para nasumber sebelumnya yaitu terkait dengan teknik pembuatan video ataupun tentang Google Classroom itu mungkin agak baru tapi kalau menulis berita apalagi ini Mas Arief umumannya yang tiap hari kerjanya nulis berita ini ini bukan sesuatu yang sulit dan juga yang lain sebagainya maka dari itu untuk tugas mahasiswa dari Ketua Panitia KKN adalah membuat produk berita mengenai kegiatan yang sudah dilakukan oleh para mahasiswa di desa kepentingannya adalah untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dari tracking yang kita lakukan di internet untuk menulis kata IINU itu jumlah satu bulannya tidak cukup banyak kita agak miskin terkait dengan publikasi maka dengan adanya tugas membuat berita nantinya akan lebih meningkatkan lagi tracking kita di Google itu yang disaksikan yang kedua terkait dengan opini opini ini adalah opini mahasiswa mengenai kegiatan-kegiatan ataupun realitas yang ada di desa yang dia KKN kan karena bahasa desa dari diskusi kemarin itu ada desa yang memang dia tinggal dan tinggal di desa itu itu yang pertama yang kedua ada desa tempat dia domisili contoh dia kos di daerah kebumen maka desanya adalah desa tempat kos itu sendiri atau dia kemudian mondok maka yang dikatakan sebagai desa domisili adalah pondok itu sendiri maka tentunya ini akan berbeda namun yang penting bahwa berita dan opini itu nantinya dikirimkan kepada dosen untuk dipublikasikan baik di sosial media ataupun di media-media online syukur-syukur kalau beritanya memang signifikan nanti bisa dikomunikasikan dengan yang punya portal berita ya contoh suara keduhnya Mas Arief ya kemudian ada juga suara barunya Pak Komperwardopo atau yang lain harapan kita adalah adanya publikasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada kemudian yang ketiga ini adalah pesaran yang baru tadi baru diskusi bahwa selain adanya tugas untuk mahasiswa membuat opini dan juga berita ada juga tugas untuk dosen tapi ini tugas yang tidak wajib lah sunahlah karena jujur aja publikasi di kampus kita tidak cukup tinggi angkanya dari tracking yang saya lakukan saya sebenarnya pengen buka Google ya Google Scholar jadi tracking terkait dengan dosen kita di Google Scholar itu hanya ada 17 dosen yang punya pangkalan Google Scholar itu pun kemudian masih dipotong dengan adanya empat jurnal yang ada di YNU tentu angkanya sangat sedikit maka dari itu ini mungkin sudah gagasan lama lah kalau saya ingat itu sejak Pak Selamat Mujiono sebagai ketua KKN sudah membuat terobosan bahwa setiap dosen itu membuat jurnal terkait dengan kegiatan KKN ya memang karena tidak ada mangisahnya ya tidak ada saya unnya kalau bahannya Pak Sudadi ya jadi ini tidak begitu menarik namun itu harapan kita semoga dosen juga bisa membuat jurnal dan jurnalnya adalah jurnal pengabdian tentu ada karakteristik yang berbeda antara jurnal penelitian dan juga jurnal pengabdian kalau jurnal pengabdian itu sangat-sangat apa bahasanya ya lebih simple tapi kalau jurnal penelitian itu mungkin sudah dipusingkan dengan banyak hal mulai dari ya teori dan sebagainya walaupun juga di jurnal pengabdian kita menggunakan beberapa aspek pendekatan saya belum tahu Bapak Ibu Dosen sudah pernah nulis jurnal pengabdian atau belum jurnal pengabdian iya di jurnal pengabdian di jurnal pengabdian di jurnal pengabdian saya tidak bisa share screen ya Pak saya tidak bisa share screen ya Pak B ditutup share screennya ditutup ya Pak Benny saya tidak bisa share screen screen scaring tidak bisa baik ini sebagai contoh ada beberapa jurnal pengabdian yang ada ini seperti dinamisya ini di Universitas Selancang Kuning kemudian juga ada jurnal pengabdian yang di UGM ini community namanya ini community ini jurnal pengabdian dan memang ini kurang familiar lah, jarang yang melakukan penelitian seperti ini walaupun nilainya, publikasinya ini sama dengan jurnal penelitian dan ini cenderung lebih mudah sebenarnya karena kerangkanya ini yang penting adalah bagaimana kita menceritakan mengenai kerja-kerja pengabdian yang kita lakukan dan kemudian dirangkum dalam skema penulisan jurnal ada beberapa hal yang menjadi kata kunci biasanya di jurnal pengabdian yaitu judulnya yang khas sekali sebagai contoh umpamanya ini ada beberapa judul di jurnal pengabdian contohnya adalah pemetaan kawasan rawan tanah longsor ini menjadi sebuah tulisan di jurnal pengabdian kemudian juga penguatan penguatan kapasitas penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah di desa banaran dan prosod galul kulon progo ini model jurnal pengabdian jadi beda karakteristiknya dengan jurnal penelitian dan memang gaya penulisan model jurnal pengabdian ini tidak familiar di kampus-kampus yang biasanya lebih banyak ke aspek penelitian kita lebih banyak dididik untuk melakukan penelitian dibandingkan melakukan kegiatan pengabdian dan kalau kita amati bahwa kegiatan di BKD kita pun selama ini ketika bicara pengabdian ya lebih banyak kepanitiaan atau mungkin menjadi anggota lembaga kalau bahkan dulu sebagai apa ya imam masjid atau mengisi khotbah dan lain sebagainya walaupun sebenarnya nilai daripada jurnal pengabdian ini cukup bagus lah tentu jurnal pengabdian ini punya skema penulisan yang berbeda-beda Bapak Ibu bisa buka lah di banyak jurnal yang ada silakan searching di Google pilih saja jurnal pengabdian masyarakat ini ada cukup banyak jurnal pengabdian masyarakat bahkan ada yang sudah terindeks ini Bapak Ibu bisa nyari yang sudah terindeks di Sinta ini ada JPPM kemudian ada jurnal pengabdian UNPAD pada jajaran ada jurnal pengabdiannya UNES ada ABDIMAS kemudian juga ini banyak sekali sebenarnya di Kemenak juga kemarin baru launching jurnal pengabdian yang ada di Jiktis Bapak Ibu bisa buka di situlah sebenarnya banyak sekali pola penulisan jurnal pengabdian dan selingkungnya itu berbeda-beda biasanya dimulai dari latar belakang kemudian metode langsung ke pelaksanaan dan ditutup dengan kesimpulan itu simpelnya sebuah jurnal pengabdian berarti dengan penelitian yang biasanya ada pertama latar belakang disitu kemudian ada teori ada metodologinya kemudian juga lebih banyak bicara data-data baru kemudian ditutup dengan kesimpulan tapi kalau jurnal pengabdian ini urutannya mayoritas itu biasanya adalah latar belakang kemudian metodenya apa kemudian implementasinya di lapangan seperti apa dan ditutup dengan kesimpulan ini simpelnya jurnal pengabdian dan ini sangat mungkin dilakukan ketika Bapak Ibu berkolaborasi dengan mahasiswa KKN contoh di kegiatan KKN ini kan ada pendampingan masyarakat terkait dengan apa itu tangguh COVID bisa saja kemudian mahasiswa diarahkan untuk melakukan kegiatan sosialisasi selama satu bulan yang nantinya setiap kegiatan sosialisasi itu dilaporkan kepada DPL dari data-data itu kemudian bisa diolah untuk melihat sejauh mana kemudian kegiatan pendampingan itu bisa berjalan di masyarakat itu jurnal pengabdian ada tiga pendekatan biasanya yang dipakai ketika melakukan penelitian sorry ketika melakukan pengabdian yang pertama menggunakan PAR ya participatory action research ini lebih terstruktur biasanya jangka panjang karakteristiknya juga membutuhkan banyak data namun aktornya lebih banyak adalah si pengabdi ini kalau menggunakan participatory action research biasanya keinginan yang paling jauh adalah melakukan transformasi sosial itu kalau menggunakan pendekatan participatory action research bapak ibu bisa cari di google mengenai PAR yang kedua menggunakan CBR CBR ini community based research ini lebih praktis lebih sederhana dibandingkan PAR dan ada karakteristik kritisme sebenarnya ketika menggunakan CBR karena CBR itu lebih menyedikitkan data-data kuantitatif namun lebih menguatkan bagaimana kemudian masyarakat itulah yang menjadi aktor bagi perubahan sosial jadi biasanya si pengabdi datang ke sebuah desa kemudian berkomunikasi dengan pihak-pihak yang ada di desa itu membangun keinginan bersama melakukan action-action dan kemudian mencapai tujuan yang memang diharapkan bersama contoh CBR bagaimana kemudian terjadi prosels namanya sekarang di daerah buruh migran namanya itu ada sana banyak sekali persoalan perserian di situ ada banyak single parent single parent itu biasanya salah satunya yang dekat adalah kemiskinan lah seorang pengabdi ketika datang ke wilayah seperti itu adalah bagaimana kemudian dia bisa melakukan komunikasi itu bisa dengan FGD bisa dengan komunikasi personal dan lain sebagainya yang kemudian membangun kesamaan persepsi dan mereka lebih aktif untuk melakukan perubahan yang ada contoh karena kemiskinan ingin jabdi mandiri terus membangun komunikasi bersama supaya si pengabdi ini memberikan stimulus untuk si yang diabdikan yang dibantu itu melakukan gerak-gerak perubahan nanti judulnya bisa pendampingan penguatan kemudian perubahan dan lain sebagainya itu yang CBR dan yang ketiga biasanya pendekatan yang dipakai dalam teori pengabdian sosial itu biasanya adalah ABCD ya ini bukan S nya ipin-upin tapi ini adalah Asset Based Community Development jadi pengabdian yang lebih menitikberatkan pada aspek penguatan-penguatan potensi yang ada di desa ataupun di sebuah komunitas itu Asset Based Community Development kita harus berpikir secara logika bahwa tidak ada sebuah lingkungan komunitas atau kelompok yang tidak punya potensi yang bisa dimaksimalkan setidak wujud-wujudnya pasti ada yang bisa dimaksimalkan orientasi dari pendekatan ABCD adalah melihat aspek positif bukan melihat aspek negatif kemiskinan itu aspek negatif jangan dilihat tapi dilihat apa oh ternyata orangnya sehat-sehat oh ternyata orangnya itu sabar itu aset oh orangnya ternyata itu komunitasnya akrab sangat dekat bekerjasamanya itu bagus itu aset jadi ini positive thinking lah ini islami banget lah pendekatannya Asset Based Community Development melihat sebuah komunitas lingkungan ataupun sosok seorang itu dari indikator aset yang bisa dimaksimalkan dengan kerja-kerja pengabdian ini tiga biasanya yang digunakan ketika menggunakan Asset Based Community Development maka ya mau tidak mau seorang pengabdian itu harus jeli untuk melihat aspek-aspek yang bisa dikomunikan dengan objek dampingan ya contoh anda anak pang lah anak pang kan negative thinking kan wah wongnya kayak ngono di pinggir jalan gak jelas keluarganya gak jelas dan lain sebagainya ada gak yang bisa digarap pasti ada contoh solidaritas sosial mereka itu bagus kalau bisa disadarkan satu itu nular ke mereka kemudian juga bisa digarap terkait dengan persoalan bagaimana mereka sehat ya orang pang itu sehat-sehat walaupun tidurnya di pinggir jalan dan lain sebagainya itu luar biasa loh bahkan orang yang makanya teratur itu kadang malah masih meriangan tapi orang anak pang itu luar biasa kemudian mentalnya bagus anak pang itu orang mentalnya bagus mereka berani berbeda lah aspek-aspek ini adalah sebuah yang penting ketika kita melakukan dampingan pada sebuah komunitas itulah sebuahnya pola yang terkait dengan pendekatan-pendekatan dalam pengabdian sosial yaitu biasanya dimulai dari par ini saya ingat Pak Agus Salim pernah melakukan penelitian dengan par yaitu terkait dengan pendampingan anak HIV AIDS di Kebumen dia berpikir mengenai transformasi sosial itu cukup luar biasa menurut saya kemudian juga ada juga Pak Agus Salim pernah juga itu membantu untuk meneliti tentang eksodan yang ada di tanggul angin dia menggunakan teori ABCD pendekatannya yaitu Asset Based Community Development di posisi eksodan yang tidak jelas seperti itu kemudian mereka secara ekonomi kurang bagus namun dilihat ternyata banyak hal-hal yang bisa dimaksimalkan termasuk di dalamnya adalah solidaritas masyarakat yang cukup bagus nah itulah yang ingin saya sampaikan jadi dosen ini menjadi bonusnya dosen bahasanya seperti itu karena tidak wajib nanti melakukan kerja penulisan jurnal pengabdian yang dilakukan secara kolaboratif dengan para mahasiswa-mahasiswa yang didampinginya tinggal kemudian ketika nanti komunikasi dengan mahasiswa kuatkan di salah satu aspek poin yang memang akan digarap oleh Bapak Ibu DPL contoh akan garap masjid ingin melakukan bagaimana sih masjid itu pendampingan masjid di era COVID-19 masjid sekarang itu banyak ditinggalkan orang ya kemudian ketika sholat pun jaraknya itu menjadi apa ya gak salaman jaraknya juga cukup jauh kemudian beberapa tempat kobokannya juga sudah dirubah seperti di Somlangu itu sudah digembok sekarang tempat wudu yang syari katanya karena kulitain ya selamat menikmati pak suara hilang pak pak selamat menikmati itu adalah menulis cerita dan juga menulis opini itu yang wajib untuk mahasiswa ada pun yang sunah tapi kalau bisa ini sunahnya levelnya muakad sunahnya itu muakad kalau bisa Bapak Ibu DPL nantinya juga membuat jurnal pengabdian ini cukup terbuka karena banyak sekali jurnal-jurnal pengabdian yang kekurangan naskah sebenarnya Bapak Ibu nanti kalau selesai umumannya bisa kerja bareng dengan para mahasiswa tinggal kirim nanti ke salah satu jurnal pengabdian yang ada dan ini nilainya cukup bagus kalau Bapak Ibu muaknya pengen untuk angka kredit dan lain sebagainya namun di sisi lain juga ini bagian daripada kewajiban kita sebagai insan akademik yaitu terkait dengan pengabdian masyarakat mungkin itu saja saya kembalikan kepada moderator terima kasih baik terima kasih Pak Fikriya Najitama yang telah memaparkan materi tentang penulisan artikel untuk KKNDD baik Bapak Ibu semua silakan jika ada pertanyaan kami persilahkan silakan Bapak Ibu baik kalau tidak ada berarti diakhiri ya Pak baik singkat saja namun penuh makna Bapak Ibu bisa googling mengenai jurnal pengabdian masyarakat jadi intinya lebih praktis daripada jurnal penelitian ilmiah pada umumnya Bapak Ibu bisa menggunakan model PAR model CBR atau ABCD setelah itu Bapak Ibu bisa menerbitkan di jurnal-jurnal yang ada atau boleh juga menerbitkan di kampus kita agar bisa menjadi bermanfaat bagi pengumpulan angka kredit bagi dosen baik saya kira itu kita akhiri dengan baca hamdallah bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin untuk sesi penulisan artikel kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum